Halo teman-teman, selamat datang kembali di program mengidol Masih bersama saya Ridwan Di video kali ini kita menggunakan MV terbaru dari single Morning Musume 2-1 Yaitu adalah Teenage Solution So, gimana keseruannya? Stay tune terus Oke, jadi kali ini Morning Musume akan mengeluarkan single yang ke-70 Nah, di single 70 ini mengeluarkan kembali AAA-8 Dengan judul yang pertama Teenage Solution Yang kedua adalah Yoshi Yoshishite Hoshi Ino Dan yang terakhir adalah Biz Nowakusei Oke, jadi beberapa fakta dari single ini Yang pertama adalah akan dirilis pada tangan 8 Desember 2021 Jadi ini adalah single akhir tahun ya Sekaligus memubarkan Morning Musume 2-1 untuk tahun depan berubah nama Ya, setelah kemarin tahun ini album Dan akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan single di akhir tahun ya Selain itu juga, single ini akan menjadi single yang tercatat Sebagai single dengan formasi yang sama 2 kali berturut-turut Setelah ini beberapa tahun lalu banyak ganti ya Setiap tag single Ini masih sama sama Love Spadio sama Ningen Kanke ya Nah, berubah formasinya dengan penambahan gen 15 Oke, selain itu juga ini adalah menjadi single terakhir dari member generasi 10 Yaitu adalah Satomasaki atau Macen ya Setelah kemarin banyak aktivitas absen Dan akhirnya memutuskan untuk lulus di akhir tahun ini ya Sangat mencengangkan sebagai menurut aku sih salah satu main vokalisnya di Mo Musume ya Jadi, kaya segitu aja trivia dari single kali ini Nah, langsung kita rinyak aja Tapi sebelumnya, eh jangan lupa like, comment, and subscribe Biar kamu enggak tindakan video-video terbaru dari Dibuang Cacanya Oke, kita langsung play aja Wuh, ini cerah sekali ya Ini sebenarnya di thumbnail-nya tulisannya enggak cocok sama tulisannya Tapi di opening-nya bagus ya Oke, ini nya 15 ya Ini bener-bener pake biru ya semua Dan, apa, kartennya agak-agak keabuan biru gitu Tumen-tumen gak pake ini, apa namanya Gak pake Subtitle, apa namanya, subtitle hard sub ya Member-member muda kita Ini, apa, lighting-nya Serap banget ya Serap Ini haripun tuh Rambutnya disini pink sampai di cover Aduh, macar Kayak di Ini maria jadi sering banget pake baju kayak gini ya Ini banyak banyak kopel ya, beauty suit-nya Menurut tangga mau kemana nih Wih, tatapannya Ini tuh pas transisi bagian tadi tuh menurut aku kurang pas aja ya di aku Teenage solution Oke, udah Nanti di terakhir suaranya bakal Haa, high blood-nya bakal kayak gini gak ya Sama-ada Apa nih, ini menunjukkan gala-gala teenage Serum aja ya Ayu Ini banget ya Lantan pake HD Wah Membernya bening-bening ya Bajunya kayak cuman pake cardigan doang ya sih Wajunya Agak-agak santai gitu ya Kayak syuting di cafe jadinya Perpaduannya jadi ada coklat, biru, dan hijau ya gitu Shitai, kata ritai Oke Tuh kan dia pun aku gak suka pas bagian ini aja Beauty suit-nya ya Apa? Harapnya jadi Masih ini lagi ya Apa? Nge-zoom in banget Apa ini? Ini emosial misi masa remaja mungkin ya Nah ini pada ngapain Nungguin di tangga Ini banyak banget di bawah ya Ngesetnya dari bawah sini Terus Pengambilan kamennya Menurut aku gak di tengah gitu loh Dari rambutnya sih bagus ya tadi pas Apa? Frustrasinya ya Seberk itu kan jadi rumah aja Waduh Sampai Banyak banget ngambil lighting ini ya Closing Ini single-nya ya Makanya ini juga agak-gakak kebawah gitu kan Lihat pencet dan rambutnya bagus Oke Sudah berakhir ya Oke Itu adalah T-New Solution Langsung kita bahas aja ya Langsung kita pertama bahas musiknya Nah menurut aku dari T-New Solution ini Musiknya agak-agak dramatis ya gitu Dari openingnya yang T-N-N-N-N-N-N-N-N-N Itu menurut aku membawa kesan dramatis Lagu yang sedikit Membawakan emosi yang meledak-ledak ya Sedikit meledak-ledak Menurut aku sih Belum nempel banget ya Dan menurut aku yang paling gak aku suka itu Pada saat transisi ke Raffy Itu lah gitu ya T-New Solution itu Masuknya tuh gak pas aja buat aku gitu Mungkin aku harus denger pakai eset Buat menemukan part-part menarik dari instrumennya Kayak kalau kita bahas dari lirik Jadi ini kenapa disebut T-New Solution Ini tuh nyeritain tentang seseorang yang Apa ya Kayak gak lalu gitu loh Dia tuh kayak ngerasa kesepian Tapi kalau dideketin tuh kayak Malah jadi gak mau juga gitu Malam minggu Misalnya kayak mau Ya kayak mau jalan-jalan gitu Ketemu seorang Tapi ketika seseorang dateng tuh Kayak dia tuh Malah jadi Iya apa sih gitu Yang aku dapetin itu Seperti itu gitu sih Arti liriknya gitu Orang yang lebih dewasa pun gak ngerti gitu Perasaan aku gitu Sebagai seorang remaja gitu Wow ya rumit sekali ya Jadi remaja Ya menurut aku lagunya Tadi ya Dramatis Dan cukup Instrumennya sebenernya Gak pake ekstrap pun Udah kedengaran cukup Oke cuman tadi ya Transisinya yang aku gak terlalu suka Jadi aku masih nunggu dua lagu lagi Kayaknya bakal ada yang lebih menarik lagi Saya tuh juga dari musiknya Tadi part-nya Beberapa member Dapet-dapet solo Eh hampir semua Kayaknya mungkin dapet solo ya Atau enggak ya Yang membekah sih Satu kayak Klosee-nya ada Macan Terus Gimana tadi ada solo-solo Apa ya Dialog Ya kayak Dari beberapa member gitu Kita lanjutkan ke MV Pertama dari MV ini Yang mau aku bahas adalah Pengambilan gambar Jadi menurut aku gak terlalu Gak terlalu tengah gitu Tapi menurut aku agak ke bawah Atau ke atas gitu ya Buat pengambilan Tertama bagian semua member gitu Terus ada juga part bagian Dimana beneran dari bawah Jadi cuman keliatan kayak Wajah member dari atas Nanti kita dok disini ya Terus juga Perpaduan warnanya menarik sih Pertama tadi ada warna biru dan abu Kemudian ada Ya ini kan kayak Di satu ruangan gitu Yang nuansanya Mody ya gitu Meja kayu Terus kayak Temboknya batu-bata gitu Ini menurut aku Visualnya ya Adem-adem aja lah gitu Ada daun-daun juga Warna hijau gitu ya Dan seperti biasa Beauty Street member Luar biasa sekali Cuman gak tau kenapa Selalu Mau musuh tuh Entah mau musuh Gak tau hair-project yang lain sih kayak Ini tuh kepotong gitu Sengaja beauty streetnya Atau emang Promotional editnya aja ya gitu Dan gak tau kenapa DMV ini gak Menyertakan hardsup Seperti DMV MP sebelumnya I don't know why Oke tadi juga Ini yang part terakhir ya Menggambarkan bagaimana Situasi Kuyasi ya Frustasi member Merepresentasikan Kefrustasian Atau Kebingungan Menjadi seorang remaja Tadi gimana Kayak si member Rambutnya udah cak-acakan Tadi macan Terus Tadi kayak ada transisi Yang opasifnya dikurangin Itu menurut aku Membawa Mood MV-nya gitu Kayak membawa mood lagunya Bagian DMV juga Ya menurut aku Gak terlalu ditampilkan ya Karena banyak orang juga bilang Pastinya lebih kece Lagi dan Pastinya aku setuju Cementetnya Kira jadi sedikit Bisa melihat Gerakan-gerakan member ya gitu Terus juga tadi Gak tau kenapa Entah Kan kayak ada Poker aja Sepret-sepret gitu ya Itu tuh kayak Apakah Sebagai seorang Teenage tuh Kayak ngerasa Selalu diperhatikan Padahal gak mau I don't know ya Ini representasi aku sendiri gitu Apa ya ini Member tuh Yang pas di bagian tangga Nungguin Kayak nungguin kita gitu Kayak cap-cap-cap-cap Kayak mau milih Mau jalan sama siapa nih gitu Di saat night Waduh gitu Sisanya menurut aku Masih kayak VV sebulunya Dan ya Gak tau Padahal aku berharap Ada apa ya Bisa ada sesuatu lagi Mungkin nanti Temen-temen bisa Ceritain apa Extended versionnya Selain promotion edit Di MV-nya gitu Itu adalah beberapa Poin Yang mau aku Sampaikan di video ini ya Saat ini Selanjutnya dari baju Oke ini Tentu saja Thank you for the blue ya Aku suka banget biru Dan Nah ya ini beberapa Variasi member Ada yang Mungkin kayak dress Ada yang Sleeveless gitu Ada juga yang Dress Kemudian ada juga Yang aku perhatiin tadi ya Itu Maria tuh Gatau kenapes Akhir-akhirnya aku Nge-reakti sering banget Pake baju kayak gitu-gitu ya Si Sleeve-nya agak transparan 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 gitu ya Dan yang paling mencual Tentu saja rambutnya Ikuta Erika ya Eh ikuta Erina Ya Eripon ya Yang sangat mencolok Rambutnya Eripon Karena yang aku bingung Di promotional image Itu rambutnya masih Coklat Jadi agak ceklat Agak pirang gitu ya Tapi di MV-nya itu Rambutnya udah berwarna pink Kenapa Manajemen memutuskan Silahkan lah gitu Gak apa-apa Rambutnya beda juga gitu Yang paling Itu apa ya Macan tuh natural banget ya Kayak Kayak mau pergi Pergi aja gitu Kayak mau self-mite gitu Dengan Top-handigannya gitu ya Yang cukup Menarik perhatian Kalau sisanya Semuanya oke banget lah ya Gitu dengan Gradasi agak Birunya agak muda Terus dicampur Dengan warna hitam Dan lain sebagainya gitu ya Menurut aku Oke banget Dengan sepatu yang Kerehatan Agak semi-boots gitu Itu keren banget juga ya Dari koreografi sih Yang paling Menarik perhatian itu Yang pas Mereka tadi ya Yang menyebar Terus Oh gitu Frustaging gitu Itu menurut aku Salah satu koreo Yang cepat dengan gerakan badannya Ya itu beneran representasi lagu ini Nanti kita lihat live ya Untuk menunjukkan Wow-nya memusul gitu Tadi aku juga Salah satunya pas bagian part Mizuki sama Ayumi ya Shida Yumi Itu cukup membekas buat aku Ya koreonya nanti kita lihat lagi ya Pas live performance Silahkan kalian Drop a moment favorit kalian Di bagian koreografinya ini Jadi kesimpulannya MV ini cukup Merepresentasikan lagunya Dan visual member Dan environmentnya Sangat Apa ya Memanjakan mata gitu Kira-kira Kalau ada yang kurang Dari apa yang aku sampaikan Silahkan kalian komentar di bawah ya Oke Kayaknya sampai disini aja Video kali ini Semoga kalian terhibur So see you in next video Be happy to be lively With you dan cacinya See ya